Halo ketemu lagi di channel Lomining jangan lupa subscribe like and comment bosku Oke bosku pantau terus channel Lomining karena channel Lomining akan selalu memberikan tutorial Cara Mining menggunakan HP Android, cara Mining menggunakan CPU, cara Mining menggunakan VGA Dan juga tutorial-tutorial yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua bosku Oke bosku kali ini channel Lomining akan update terbaru tutorial cara Mining koin CPU Dengan menggunakan CPU Sign Miner APK sebagai Minernya dan akan coba kita withdraw hingga ke Indodact Oke bosku yang pertama langsung saja kita menuju ke folder download dari CPU Sign Miner APK Sebenarnya saya sudah membuatkan tutorialnya dahulu sudah lama dan untuk exchange-nya sekarang tidak bisa Jadi kita butuh exchange baru untuk Mining menggunakan CPU Sign Miner APK ini Yang pertama bosku silahkan buka di pencarian baru kita akan download CPU Sign Miner APK Dan nanti untuk linknya juga akan saya taruh di deskripsi video Ketikan saja CPU Sign Miner APK Kemudian kita klik enter Kita klik yang https github.com release main crypto slash CPU Sign Android Miner Kita klik untuk download Setelah itu kita scroll ke bawah disini ada CPU Sign Miner APK Kita klik untuk download Kita klik lagi download Kita klik tetap download Kita tunggu sampai proses download ini selesai Disini bisa kita klik buka Kita klik bawah install Ini untuk pemasangan ya bosku Kita tunggu sampai proses pemasangan berhasil Kemudian setelah berhasil kita Tunggu sampai terbuka Kita klik buka Disini bosku ada Password ya bosku Ada password kemudian ada juga user Kalau sudah terpakai akan terlihat seperti ini Disini ada user dan juga ada stratum ya bosku Ada stratum Jadi caranya seperti ini bosku Disini ada number of trade juga Kita keluar terlebih dahulu Kita akan menuju ke poolnya Kita ketikan saja disini Zpool seperti ini Zpool Kemudian kita klik enter Kita klik yang paling atas Zpool.ca Kita klik Kita akan ambil stratum dari sini bosku Nanti untuk linknya juga akan saya taruh di deskripsi video Kita scroll ke bawah Disini ada Region Kita kasih South Asia Kemudian algo nya Kita kasih CPU Sain Sebentar kita cari yang CPU Power Kita cari yang CPU Power Kemudian untuk zap nya Kita kasih CPU Dan kita butuh stratum nya ya bosku Kita butuh stratum nya Kita copy dari stratum Sampai dengan port seperti ini Kita salin Kemudian kita Kembali ke CPU Sign Miner APK nya Bisa kita langsung tempel di stratum nya Kemudian untuk password nya Kita Isi C Sama dengan CPU Kemudian koma Zap Sama dengan CPU Jadi seperti ini Kemudian untuk number of thread Ini bisa dikasih sesuai dengan keinginan Biasanya kalau HP Ada 7 Kita kasih 7 Kita biarkan seperti ini Kita akan ambilkan Wallet address Langsung saja bosku Kita menuju ke pencarian baru Kita ketikan saja Segeg Disini kita akan ambil Wallet address CPU Sain ini dari Segeg Exchange Kita klik enter Yang paling atas Segeg.com Nanti untuk link nya Juga akan saya taruh Di deskripsi video Disini untuk Untuk bosku yang belum terdaftar Silahkan klik daftar Kalau punya sudah terdaftar Tinggal klik masuk Untuk pendaftaran Sangat mudah bosku Tinggal masukkan email Kemudian buat password Ulangi password Kemudian cek di email bosku Untuk konfirmasi Pendaftaran Disini ada email Dan juga kata sandi Untuk bosku yang sudah terdaftar Silahkan masukkan Email dan kata sandi Kita akan ambil Google Authenticator Terlebih dahulu Jadi untuk bos-bosku Silahkan setting Google Authenticator nya Di akun ya bosku Di akun Silahkan setting Untuk memasukkan Google Authenticator Tinggal kita tempelkan Seperti ini Kita tunggu Sampai proses Masuk Dan disini Kita sudah masuk Bosku Disini sudah masuk Kemudian disini Ada Saku Kalau dengan bahasa inggris Ada wallet Tinggal kita klik Yang Saku Seperti ini Kemudian Akan terbuka Seperti ini Kalau belum kelihatan Bosku Disini ada pencarian Tinggal kita ketikan Saja CPU Seperti ini Secara otomatis Koin ini akan naik Disini ada CPU Kita klik yang store Kemudian Akan terbuka Kita tunggu Sampai Terbuka Disini sudah terbuka Disini ada Alamat deposit Tinggal kita salin Untuk alamat Depositnya Kemudian kita Menuju Ke CPU C-nya Kemudian kita Ada user Atau worker Disini tinggal kita Tempelkan Seperti ini Kemudian Untuk mining Tinggal kita Klik Start Secara otomatis Mining Sudah Berjalan Kita tunggu Bosku Sampai proses Mining Berjalan Jadi untuk Bos-bosku Sekali lagi Yang tertarik Untuk mengikuti Tutorial channel Law Mining Silahkan Ikuti Step by step Kita tunggu Bosku Disini Sudah mendapatkan Satu share Accepted Dan akan kita Kita cek Di pool-nya Dan untuk Kunci Aplikasi Ini Tinggal kita Taruh Di layar Belakang Seperti ini Kita tekan Kita tekan Tombol kunci Jadi seperti ini Disini Tombol kunci Akan terkunci Seperti ini Kemudian Kita akan Cek Di pool-nya Kita kembali Ke Zpool Zpool Seperti ini Kita klik Ulang Kita klik Yang Zpool Kita tunggu Sampai terbuka Kemudian Di pojok Kiri atas Akan ada Menu Weusku Kita klik Kemudian Disini Ada dompet Atau wallet Kita klik Kemudian Kita tempelkan Wallet address CPU send kita Disini Kita tekan Yang cari Cara otomatis Akan terlihat Nanti Untuk Worker kita Disini Sudah Terlihat Untuk CPU Jadi Konvensi Di nonaktifkan Untuk CPU Jika Anda Ingin mendapatkan Bayaran Dalam CPU Anda Harus Menambang Algo Menggunakan C Sama dengan CPU Koma Zab Sama dengan CPU Dalam kata Sandi Penambang Dan itu Sudah kita Lakukan Disini Sudah ada Pembayaran Sudah ada Pembayaran Dan Penghasilan Tertunda Kita bisa Scroll kebawah Disini Untuk Pembayaran Bisa kita Lihat Seperti ini Dan ini Sudah masuk Ke Wallet Address Saya Yang ada Di Segek Untuk Melihat Bisa Kita Kebawah Disini Ada CPU Send Disini Saya menggunakan AP Android Yang paling Atas Kemudian Yang bawah Saya menggunakan SRB Miner Multi Yaitu Menggunakan CPU Laptop Maupun PC Komputer Dan yang Paling atas Ini ada CPU Miner 2.4 Ini adalah HP Android Jadi Seperti itu Bosku Untuk Mining Menggunakan HP Android Mining CPU Sign Oke Bosku Setelah itu Bosku Disini Sudah Terlihat Dan disini Sudah Berjalan Kita matikan Terlebih dahulu Agar Lebih mudah Untuk Cara Jualnya Kita Menuju Ke Cara Jualnya Bosku Silahkan Ambil Untuk Bos-Bosku Coin Digibet Ya Bosku Usahakan Dari Indodark Disini Saya Sudah Menyimpan Untuk Wallet Address Dari Indodark Di Notepad Kita Kembali Masuk Ke Segek Kita Kembali Ke Segek Kita Masuk Ulang Jadi Kita Akan Tukar Coin CPU Send Ini Hingga Menjadi Digibet Dan Akan Kita Withdraw Ke Indodark Kita Tunggu Kita Klik Disini Bosku Seperti Biasa Kemudian Kita Ambil Untuk Google Authenticator Jadi Untuk Bos-Bosku Silahkan Setting Untuk Google Authenticator Di Akun Bosku Seperti Ini Kita Tunggu Sampai Proses Masuk Kita Kembali Ke Saku Seperti Ini Baru Kita Akan Ambil Untuk Wallet Address Digibet Ya Bosku Disini Saya Sudah Simpan Untuk Wallet Address Digibet Wallet Di Notepad Jadi Untuk Bos-Bosku Silahkan Diambil Di Indodact Disini Langsung Saya Copy Untuk Wallet Address Dari Pasar 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 Dari CPU Senn Ini Kita Tunggu Kemudian kita tinggal pilih bosku disini ada CPU ke Nexa, CPU ke USDT atau CPU ke Doge Langsung saja kita ke CPU USDT Setelah itu disini ada harga ya bosku Harga yang sudah dipersiapkan Karena ini untuk tutorial biar lebih cepat langsung saja kita ke harga yang sudah disiapkan Jadi disini untuk harganya adalah 0,0002377164 USDT Disini akan terlihat untuk harganya Langsung saja kita ambil yang sudah siap disini yang sudah siap Ada di 1, 2, 4 ya bosku 1, 2, 3 bosku yang sudah siap Disini langsung saja kita jual Kita jual seperti ini bosku Kita jual seperti ini Kemudian Untuk Koinnya bisa kita ambilkan disini ada Saat 0,00023 Dan disini yang sudah siap 2, 4 ya bosku Yang sudah siap 2, 4 disini ada beberapa koin Ini kurang ya bosku Masih kurang untuk koin yang kita butuhkan Langsung saja kita klik Kita ambil yang Gak mahal untuk harganya Kita klik jual Sebentar Tidak mau terisi otomatis Busku Kita perkecil Disini kita cek terlebih dahulu Harga yang sudah siap Kita lihat terlebih dahulu Untuk harganya Oke Kita tunggu bosku Kita refresh terlebih dahulu Kalau menggunakan HP Android Memang seperti ini ya bosku Kita tunggu sebentar Belum ada penawaran Untuk USDT kita Kita fullkan disini Untuk jual Kita coba Pasti akan disuruh memasukkan lagi Untuk nominalnya Kita klik jual Dan ini Tinggal kita klik seperti ini bosku Ini tidak bisa sebentar Kita isi saja Manual 535 Seperti ini Oke Kemudian kita klik jual bosku Kita tunggu apakah berhasil Oke bosku Kita kembali cek Apakah sudah menjadi USDT Kita kembali ke Saku Kita cek Kita cek USDT Sudah menjadi USDT bosku Bisa kita cek di Riwayat Penjualan Kita klik seperti ini Di riwayat penjualan Kita tunggu Disini Belum ada bosku Kita coba cek di Riwayat transaksi Dan disini sudah Terlihatnya hanya setoran ya bosku Kita kembali ke Riwayat transaksi Kita coba lagi ke Riwayat penjualan Seperti ini Oke Apakah masih pending bosku Kita cek terlebih dahulu Kita seperti ini Kita klik Tidak ada Kita Cek di Riwayat Pembelian juga Kita cek semua Dan ini sudah Terjual ya bosku Kita kembali ke Saku Kita cek sebentar Apakah masih Depending Kita cek Untuk CPU Kita cek disini CPU Sudah tidak ada Kita cek Dan disini Bisa kita cek bosku Untuk CPU Sudah tidak tersedia ya bosku Sudah terjual Disini Kita Kita cek lagi Di riwayat penjualan ya bosku Kita cek lagi di riwayat penjualan ya bosku Kita tunggu Kita tunggu Disini masih belum terlihat ya bosku Kita coba 7 hari terakhir Kita cek Dan disini masih tidak ada yang cocok Kita klik lagi sepanjang waktu Kita kembali ke Saku bosku Disini belum terlihat ya bosku Belum terlihat Untuk data yang kita jual Tapi untuk coin Sudah terjual Langsung saja kita akan menuju ke digibet bosku Karena sudah terjual Untuk CPU C-nya Kita cek ke USDT Disini sudah ada 0,2 USDT Langsung saja kita Klik ke DGB ya bosku Digibet Disini ada digibet bosku Untuk beli tinggal kita klik DGB Seperti ini Kita klik Kemudian kita Scroll ke bawah Disini ada Digibet USDT Kita klik Kemudian disini ada Beli ya bosku Langsung saja Kita 100% Seperti ini Dan disini kita akan mendapatkan Kurang lebih 29 Digibet Langsung saja kita klik Beli digibet Apakah berhasil Kita ulangi lagi Oke bosku Sudah berhasil Sudah berhasil untuk Pembelian Digibet Jadi memang untuk Keterangan nanti Kadang agak lama ya bosku Untuk terlihat Kita cek disini Untuk digibet Kita kembali Kesaku Mohon maaf Mohon maaf bosku Memang agak Lambat ya bosku Kita cek sudah Menjadi digibet Atau belum Dan disini Untuk jual cepat ya bosku Kalaupun bos bosku Ingin pasang harga Silahkan Pasang harga Disini Masih tersedia 9 Dan yang lain Masih menunggu bosku Ini biasanya Seperti itu Kita ke kanan Kita klik Riwayat Pembelian Benar bosku Disini sudah Masih Ada ya bosku Digibet Disini digibet USDT membeli Dan disini 29 Baru sukses Yang kuantitas Yang dieksekusi Baru 9 Dan disini Kita menunggu Untuk yang 20 Koinnya Langsung saja Kita akan Tarik DGB Ini ke Indodak Jadi seperti itu Bosku Langsung saja Kita kembali Ke saku Karena belum Laku semuanya Kita akan Coba Tarik Digibet Ini ke Indodak Langsung saja Kita klik Dicari Seperti ini Kita klik DGB Secara otomatis Digibet Ini akan Naik ke atas Kemudian kita Klik Yang penarikan Jadi untuk Bosku Yang baru Pertama Kali Belum Pernah Memasukkan Wallet Adresnya Tinggal Menambahkan Silahkan Klik Menambahkan Kemudian Isi Seperti ini Indodak Ataupun Apa Terserah Kemudian Tempelkan Wallet Adres Ya Bosku Wallet Adres Dari Digibet Yang ada Di Indodak Tinggal Klik Tambahkan Alamat Baru Bosku Di sini Secara Otomatis Nanti Akan Ada Di sini Untuk Alamat Penarikannya Jadi Seperti ini Di sini Saya sudah Memasukkan Nanti akan Dilihat Seperti ini Tinggal Kita klik Seperti ini Kalau Ingin Withdraw Kemudian Kita klik Untuk Tersedia Ini Untuk Coin Kemudian Kita klik Lakukan Penarikan Setelah itu Kita Ambil Google Authenticator Terlebih Dahulu Sangat Cepat Masuk Ke Indodak Sangat Cepat Jadi Tidak Perlu Saya Perlihatkan Untuk Masuk Ke Indodak Akan Sangat Cepat Tinggal Kita Tempelkan Untuk Google Authenticator Kita Seperti Ini Secara Otomatis Untuk Withdraw Sudah Berjalan Kita Tunggu Sampai Proses Withdraw Ini Berjalan Disini Kita Tunggu Jadi Untuk Bos-Bosku Yang tertarik Untuk Mengikuti Tutorial Channel Low Mining Menambang CPU Sain Hingga Withdraw Coin Digibet Ke Indodak Disini Masih Proses Jadi Disini Nanti Ada Perintah Penarikan Dikirim Kemudian Kepengelolaan Diproses Kemudian Blockchain Konfirmasi Setelah Itu Akan Masuk Ke Indodak Jadi Untuk Bos-Bosku Apabila Ada Jual Ataupun Beli Nanti Tinggal Cek Disini Ada Riwayat Pembelian Dan Juga Riwayat Penjualan Jadi Nanti Tinggal Dicek Seperti Ini Bosku Nanti Tinggal Cek Disini Ada Riwayat Pembelian Ada Riwayat Penjualan Disini Nanti Akan Terlihat Disini Untuk Semua Riwayat Oke Bosku Saya Kira Bos-Bosku Sudah Mengerti Bosku Kalaupun Belum Mengerti Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Oke Bosku Pantau Terus Semoga Bos-Bosku Diberikan Kesehatan Diberikan Kemudahan Dalam Urusan Dan Pekerjanya Sampai Bertemu Lagi Di Channel Low Mining Dengan Tutorial Yang Berbeda Terima Kasih Bosku